Intro Pemirsa Ayuh Hidup Sehat Plus, kanker darah atau lekimia dikenal salah satu jenis kanker mematikan. Menurut Limpomas Society, diketahui jumlah penderita lekimia pada tahun 2016 sebanyak 60 ribu orang. Lekimia umumnya diderita oleh anak maupun remaja. Namun penyakit yang berkaitan dengan jumlah leukosid tinggi ini banyak juga diderita orang dewasa. Seperti yang dialami oleh Ibu Lydia. Kepada tim Ayuh Hidup Sehat Plus, ibu berusia 50 tahun ini menceritakan seputar perjuangannya bertahan hidup meski telah terdiagnosa lekimia kronik. Jadi berawal dari tahun 2006, bulan Mei itu saya merasakan demam berkepanjangan. Dokter Mendyhanus itu hanya gejala tipis, gejala demam berdarah, makronis. Tapi saya punya kecurigaan sendiri. Berat badan saya turun banyak, tapi perut saya kok membesar gitu. Kemudian sampel darah saya diambil, hasilnya beliau bilang, ini ada dugaan mengarah ke lekimia akut. Saya kaget dong, kok tiba-tiba langsung ke lekimia akut gitu dok. Dua hari kemudian, dan diambil cairan sum-sum. Dari hasil pengambilan cairan sum-sum itu masih menunggu kurang lebih 40 hari. 40 hari sampai akhirnya keluarlah surat sakti itu yang menyatakan bahwa saya Lydia Dumayanti terdiagnosa lekimia kronik. Jadi ketika saya menyampaikan diagnosa dari dokter, saya nggak mau menangis di depan keluarga. Saya katakan ke keluarga saya, saya kuat. Insya Allah saya kuat. Tapi saya mau didampingi oleh keluarga juga yang kuat. Kalau kalian bisa support saya dengan kuat, itu jadi sumber tenaga buat saya. Tak ada kata menyerah dalam hidup Ibu Lydia. Untuk bisa bertahan dan menjalani kehidupannya sehari-hari, Ibu Lydia harus menjalani terapi dan mengkonsumsi obat secara rutin sepanjang hidupnya. Ketika dokter menyampaikan diagnosa, beliau juga sudah menjelaskan bahwa jenis penyakit ini, terapi obatnya hanya satu, dan itu harus dikonsumsi seumur hidup. Bersyukur artinya kamu sudah ketemu dengan dokter yang tepat, sudah ada pengobatan yang tepat. Jadi pesan dokter hanya satu. Disiplin, jalani hidup apa adanya, dan jangan lupa bersyukur. Masalah berapa persen kesembuhan yang kita dapat itu urusannya Allah. Yang penting kita usahanya dulu. Pemirsa, lekemia merupakan jenis kanker yang terjadi akibat tingginya jumlah sel darah yang tak seimbang pada sum-sum tulang. Dan bila tak ditangani secara tepat, akan terjadi penurunan kondisi tubuh yang berujung pada kematian. Lalu apa saja ya gejala yang umum terjadi pada pasien terdiagnosa lekemia? Berikut penjelasan dokter Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Lekemia adalah merupakan suatu kanker darah, di mana terjadi produksi yang berlebihan dari sel darah putih. Namun, sel darah putih yang dihasilkan adalah sel darah putih yang belum matang, sehingga tidak membuat suatu fungsinya menjadi lebih baik karena lebih banyak. Tetapi sebaliknya, tidak menjadi berfungsi malah. Mengingat gejala-gejala lekemia itu tidak spesifik, karena itu, kalau Anda mengalami hal-hal seperti 1. Demam, kemudian juga berat badannya turun tanpa diketahui penyebab yang jelas, lemas, pucat, napsu makannya menurun. Jika Anda mengalami hal-hal tersebut, segeralah periksa ke dokter agar dapat diketahui lebih lanjut dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail. Ada dua jenis lekemia yang umum dikenal, yakni lekemia akut, di mana kanker akan berkembang dalam waktu yang cepat, bisa dalam hitungan bulan bahkan hari. Dan lekemia kronik, di mana sel kanker berjalan lambat, dan umumnya pasien bisa bertahan hidup lebih lama. Lalu seperti apa ya fakta dan mitos seputar lekemia yang berkembang di masyarakat? Pemirsa, kelainan genetik seperti Down Syndrome umumnya terjadi bila kehamilan terjadi pada usia 35 tahun ke atas. Kelainan ini tak bisa disembuhkan, dan biasanya seorang dengan Down Syndrome bisa lebih rentan terhadap penyakit. Lalu fakta atau mitos ya jika seorang dengan kelainan genetik seperti Down Syndrome, rentan terkenal lekemia. Jawabannya adalah fakta. Jadi pada kondisi-kondisi kelainan genetik, dan salah satunya itu adalah dengan Down Syndrome, pasien-pasien ini mempunyai resiko 20 kali lipat lebih tinggi untuk mengidap lekemia dibanding dengan pasien-pasien tanpa Down Syndrome. Kelainan sel darah pasti menyuapkan mudahnya seseorang rentan terhadap penyakit. Demam dengan suhu di atas 38 derajat secara terus-menerus atau nyeri pada persendian umum dirasakan oleh pasien lekemia. Lalu betul nggak ya jika anemia, perdarahan, atau bahkan infeksi akan mudah dialami oleh pasien lekemia? Jawabannya adalah fakta. Jadi pada pasien-pasien yang dengan lekemia, mengalami gangguan dari produksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga sel pembekuan darah. Dengan kondisi seperti ini, pasiennya menjadi lebih mudah berdarah, pasiennya menjadi lebih mudah infeksi karena lekosidnya menjadi lekosid yang tidak matang, kemudian tadi mudah berdarahnya karena trombosidnya rendah, dan juga anemia karena produksinya tertekan oleh sel-sel darah putih yang terlalu banyak. Pemirsa, memiliki rumah yang cantik dan terlihat asri tentu terasa nyaman ya. Dengan menambahkan elemen hidup pada ruangan seperti tanaman hias, menambahkan kesan adem pada sebuah hunian. Salah satunya dengan menanam tanaman dolar. Tapi katanya tanaman hias ini justru berbahaya dan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit lekemia. Itu fakta atau mitos ya pemirsa? Jawabannya adalah mitos. Tanaman dolar itu adalah sejenis dari tumbuh-tumbuhan talas-talasan, di mana tumbuhan ini mengandung suatu senyawa yang mengandung asam oksalat. Asam oksalat ini bukan karsinogenik, jadi dia tidak membuat seseorang menjadi kanker. Malah ada penelitian yang menyebutkan sebagian dari senyawa yang ada di tumbuhan dolar ini bahkan bisa menekan tumbuhnya kanker. Di tanah air, lekemia menjadi salah satu kanker mematikan dengan urutan ke-9. Dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Tapi katanya belum diketahui secara pasti apa penyebab penyakit kanker darah. Itu fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Jadi pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami lekemi, kadang-kadang kita tidak tahu penyebab aslinya apa. Namun kita masih bisa melihat faktor resiko. Yaitu orang yang dengan genetik terjadinya lekemi. Jadi ada keluarga yang memiliki kanker darah sebelumnya, orang tersebut akan memiliki resiko lebih tinggi. Terapi sinar atau kemoterapi merupakan treatment yang biasa dilakukan pada pasien yang terdiagnosa kanker. Kemoterapi dilakukan untuk menghambat perkembangan sel kanker dalam tubuh. Namun katanya terapi ini belum bisa sepenuhnya membunuh pertumbuhan sel kanker. Tapi justru meningkatkan risiko terkena kanker darah atau leikimia. Nah pemirsa itu fakta atau mitos ya? Jawabannya adalah fakta. Jadi pada pasien-pasien yang sudah pernah di kemoterapi sebelumnya, kemudian mengalami terapi yang juga dengan radioterapi, jadi misalnya di sinar, nah itu pasien-pasien yang memang mengalami risiko lebih tinggi dibanding pasien-pasien yang tidak di kemoterapi atau mengalami terapi sinar sebelumnya. Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, terhindar dari beragam penyakit mematikan seperti leikimia adalah keinginan tiap orang tentunya. Leikimia sendiri merupakan kondisi tubuh yang memproduksi sel darah putih lebih banyak, sehingga mengganggu fungsi tubuh dalam melawan infeksi virus. Nah berikut ini adalah tokoh dan selebriti yang pernah berjuang melawan leikimia versi Ayo Hidup Sehat Plus. Yang pertama adalah Karim Abdul Jabbar. Mantan pemain bola basket profesional NBA ini, menderita leikimia mieloid atau jenis leikimia langka sejak 2008 silam. Dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun TV di Amerika, mantan pemain Los Angeles Lakers ini mengatakan, saat dirinya didiagnosa terkena leikimia, terasa seperti dijatuhi hukuman mati. Namun saat ini kondisi Karim Abdul Jabbar masih terkontrol dengan rutin melakukan pengobatan. Ia pun masih aktif sebagai penulis dan juga aktivis. Berikutnya adalah Evan Handler. Aktor yang memiliki kepala pelontos ini juga didiagnosa menderita leikimia. Bahkan Evan sempat divonis dokter, hanya dapat bertahan hidup selama 6 bulan saja. Saat berusia 28 tahun, Evan sudah 10 kali masuk rumah sakit untuk melakukan terapi. Dan sampai saat ini, Handler pun masih aktif di perfilman Hollywood. Ia juga menerbitkan buku tentang perjuangannya melawan leikimia. Berikutnya adalah Tun Abdul Razak. Mantan Perdana Menteri asal negeri jiran Malaysia ini juga menderita leikimia. Ia didiagnosis menderita leikimia pada tahun 1969 dan divonis dokter hanya dapat bertahan selama 2 tahun. Walaupun begitu, ia tetap menjalankan amanahnya membangun masyarakat Malaysia hingga akhirnya wafat pada 14 Januari 1976. Nah, pemirsa, itu tadi sederet pokok dunia yang berjuang melawan penyakit leikimia versi Ayo Hidup Sehat Loss. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!